assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman nah di depan ini beteling silahkan ini dengan panel biru dan teman-teman banyak kendala di noise ya noise karena menggunakan biasanya power supply dalam satu jalur artinya satu trafo kita dengarkan dulu ya ini denging apa enggak ya dan memang ini denging saya padahal ini sudah pakai regulator 7812 ya ini sudah pakai 7812 seperti ini ini amplinya saya pulkan nanti bisa dengar suaranya kita akan colok dulu ke sini power supply-nya ya dan output amplinya input ampli ini nah kalian bisa dengar suaranya denging ini malah lebih halus kalau kemarin saya pasang agak denging cuman kadang ngerosok gitu ya nah ini sebenarnya adalah pengaruh dari kalau menurut saya ya menurut pendapat saya pasokan dari si bluetooth ini memang dia butuh penampungan elko yang besar jadi kalau saya pasang elko di antara inputnya di M7805 ini ya kaki satu ya di M7805 yang ini sorry nggak kelihatan kasih elko di sini plusnya masuk ke sini dan ini minnya masuk ke body sini atau kaki dua di sini cuman di sini kaki duanya dipotong ya masuk sini aja ini adalah negatif atau ground dan ini adalah input dari sini dari 12 volt ya dari 9 volt kita tinggal siapkan aja sebuah kapasitas elektrolit atau elko saya coba pakai 2200 mikro 35 volt dan kita akan coba denginnya hilang apa enggak ya jangan terbalik ya ini minnya ada di sini ya di body atau kaki dua nah ini nomor satunya coba kita akan tempel saja di sini kalian masih dengar kan bunyinya nah sepi ya hilang jadi butuh pasokan banyak untuk ke bluetooth ya kalau menurut saya soalnya ini panas panas banget ya panas mungkin dia ampernya ibaratnya tinggi lah jadi kalau saya cukup pakai ini aja karena menurut saya kalau dari output si adapter atau output dari power supply biasanya udah DC ya kita tinggal meratakan saja pakai elko ya jadi cukup saya pasang negatifnya ke M7805 ini ke input kaki satu M7805 sini dia sepi ya kalian bisa gunakan di 25 volt lah kalau emang pakai 12 volt ya kita akan coba 2200 mikro disini dan ternyata benar bisa berhenti noise hilang ya ini total cara yang kedua kalau menurut saya sih kita coba pakai power supply yang berbeda nah kita akan tes pakai power supply yang berbeda dia kalau berdiri sendiri dia bersih ini kita akan coba sekarang saya akan lepas dulu yang ini ya nah lepaskan kemudian saya punya supply adapter 9 volt ini ya 9 volt sudah nyala kita tes ini minnya kesini ini dia jauh lebih bersih kalau dia berdiri sendiri power supply nya saya hanya menggunakan elko seribu mikro dan juga dioda 4 buah sekitar 1 ampere dan ini benar-benar murni ya bersih dia kalau berdiri sendiri si power supply nya seperti itu jadi dia emang butuh energi banyak ya mungkin karena power bluetooth juga ya ibaratnya kayak nyedot daya kalau menurut saya tapi kalau emang pakai satu jaringan trapo ya berarti kalian tinggal pasang elko saja di bagian ini ya kaki satu M7805 dan juga ke kaki dua atau ke bodinya ini yang nempel disini kita tinggal solder aja negatifnya kesini dan flashnya kesini ya jadi insyaallah akan sepi ya nah sekarang kalau pakai adapter yang seperti ini ini berdiri sendiri dia sepi saya udah cobain tadi di adapter yang satu lagi di 10 volt yang ini dan sepi juga nah berarti kan kendalanya kalau dia pakai dua power supply yang nyinduk pada amplifier nya atau pada radio tersebut berarti kita harus bisa ngakalinnya dengan menggunakan elko supaya pasokan powernya dia ini memadai stabil ya kalau pakai elko nah kita akan coba sekarang saya lepas lagi dan saya akan sambung langsung ke 7812 karena saya disini pakai 15V bisa dengar dengingnya ini masih bagus denging doang kita akan solder kalau mau nyolder dimatikan dulu ya kalau ini saya enggak kalau punya teman-teman di tolong di op dulu ya mp3 nya bluetooth mode oke sudah selesai saya solder total sepi ya mas bro sepi jadi kendalanya cuma di power supply aja dia dan saya menggunakan disini 2200 micro voltasi nya kalian bisa gunakan di 25V atau berapa ya jangan sampai terketinggian juga kalau saya ini enggak ada elko yang lain jadi kalau memang enggak ada ya bisa dipakai yang penting mikro nya dia harus banyak oke kita akan tes jadi normal mas bro jadi begini teman-teman teman-teman negatif langsung ke negatif atau ke ground boleh juga ke body si USB dan plus nya masuk ke kaki satu aja kesini dan ini mas bro ini panas banget ini ya panas banget saya juga bingung mungkin dia yang bisa yang menyebabkan dengingnya parah itu dari panasnya ini ampere nya tinggi banget ya ya termasuk IC ini ya panas banget IC mesin bluetooth tapi mudah-mudahan sih awet ya jadi saya enggak pakai apa-apa lagi cuman begini aja kalau memang power supply nya ngikut dari si amplifier atau kompo dia butuh pasokan yang besar kalau dia berdiri sendiri seperti ini dia sangat-sangat normal ya tidak ada kendala itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati